Muzik Beginilah salah satu penampilan grup musik pada malam apresiasi kelima tahun TVRI Bangka Blitung, Sabtu malam. Tampil enerjik, grup musik ini mampu membius dan mengajak penonton berjingkrak di tengah balutan malam. Bahkan di akhir acara, penonton yang sebagian besar kaula muda ini meminta agar aksi panggung dapat diteruskan. Malam apresiasi lima tahun TVRI juga menghadirkan seniman musik Kepulauan Bangka Blitung yang telah menasional. Ian Kaseba dan Viko, salah seorang penyanyi yang tengah mengikuti kompetisi dangdut tingkat nasional. Pada malam apresiasi lima tahun TVRI Bangka Blitung yang dirangkai dengan peringatan ulang tahun ke-19 Provinsi Kepulauan Bangka Blitung juga diserahkan penghargaan. Penghargaan diberikan kepada sejumlah pihak yang telah menjadi mitra dan bersama-sama memajukan TVRI Bangka Blitung. Di antaranya Gubernur Kepulauan Bangka Blitung, Kapolda Bangka Blitung, Kejaksaan Tinggi Bangka Blitung, serta perseorangan seperti seniman musik Ian Kaseba. Kepala LPP TVRI Bangka Blitung Sri Widayat, dalam sambutan singkatnya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Blitung yang telah memberikan dukungannya sehingga TVRI Bangka Blitung tetap hadir sampai saat ini. Acara ini kami gelar sebagai penghormatan kami, sebagai penghargaan kami apa adanya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada masyarakat Bangka Blitung yang sudah lima tahun, yang sudah lima tahun, boleh dikatakan baru lima tahun, tapi saya dan teman-teman di TVRI mengatakan yang sudah lima tahun secara konsisten, terus menerus, tanpa henti, tanpa lelah, membantu tumbuh, kembang TVRI Bangka Blitung. Selain aliran musik kontemporer, malam apresiasi lima tahun TVRI Bangka Blitung dan ulang tahun ke-19 Provinsi Kepulauan Bangka Blitung juga menampilkan musik tradisional Dambus. Dari Pangkal Pinang, tim liputan TVRI Bangka Blitung melaporkan.